5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak Pada hari Minggu 11 Desember 2016 digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah Acara ini biasa digelar setiap tahun Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya Saat ini anak-anak itu dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronik Nah seperti handphone kalian ya adik-adik ya Dengan permainan digital ini anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya Itu salah adik-adik ya kita harus mau bermain dengan teman-teman kita juga Oleh karena itu permainan tradisional ini menjadi jurus yang ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan Hal tersebut setidaknya diutarakan oleh Zaini Alif dari komunitas Hong Saat di acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia Zaini Alif mengatakan permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan Karena munculnya gadget atau handphone adik-adik Kita tidak antipati ya dengan gadget ini Tapi bagaimana menyeimbangkan gadget atau handphone dengan permainan tradisional Karena permainan tradisional ini akan mengajarkan tentang nilai, etika, dan identitas budaya bangsa Banyak permainan tradisional di Indonesia yang tidak hanya menyajikan keseruan Tapi juga kaya akan nilai-nilai Misalnya di Jawa itu ada permainan dingkli ogla agli Nah Kak Citra pernah memainkan ini adik-adik Di Sunda ada perepet jengkol dan sebagainya Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atas perbedaan Jadi perbedaan bukan menjadi suatu yang harus diperdebatkan Justru itu bisa menjadi suatu keunggulan Kata Zaini Anak-anak zaman sekarang merupakan generasi emas para pemimpin bangsa di era 100 tahun Indonesia Kita mengharapkan 30 tahun lagi generasi ini adalah generasi yang dapat mengenali keragaman bangsa Bertoleransi serta menjaga dan melestarikan kebudayaan Bersumber dari lifestyle.liputan6.com Adik-adik kita memang saat ini ya pasti hidup dengan gadget Tapi kalian harus mengenal permainan-permainan tradisional Yang bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Jangan kalian asik hanya dengan gadget kalian Tapi cobalah bermain dengan teman-teman kalian Adik-adik tulislah peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak tadi Nah peristiwanya apa? Disitu digelarnya acara festival permainan tradisional anak Lalu keragaman apa yang disebutkan pada teks tadi Nah keragaman yang disebutkan pada bacaan tadi adalah Keragaman budaya yang merupa permainan tradisional Lalu sikap apa yang dapat siswa tiru dari teks tersebut Nah sikap yang bisa kita tiru dari bacaan tadi adalah Melestarikan kebudayaan dan toleran atas keragaman budaya yang ada Apa yang sebaiknya dilakukan siswa dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Nah yang bisa kita upayakan untuk ikut melestarikan permainan tradisional adalah Dengan memainkan permainan tersebut baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat Adik-adik ini adalah permainan dingkli ogla aglik dan permainan perepet jengkol Permainan dingkli ogla aglik ini serupa dengan permainan perepet jengkol Keduanya merupakan permainan tradisional anak Permainan dingkli ogla aglik ini dimainkan di Jawa Tengah Dan permainan perepet jengkol ini dimainkan di Jawa Barat Permainan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok Setiap kelompok itu terdiri dari 3-5 orang anak Semua anggota berdiri melingkar seperti ini Dan saling membelakangi dan berpegangan tangan Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok harus saling bertautan seperti ini adik-adik Kemudian dengan satu kaki yang menapak Mereka akan bergerak melingkar sambil menyanyikan lagu dingkli ogla aglik dan lagu perepet jengkol Nah kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak akan menjadi pemenangnya Ini adalah lagu yang dinyanyikan di Jawa Tengah Dingkli ogla aglik ini adik-adik Pasang dingkli ogla aglik Yen kecekli adang goge Yu yu mbak yu monggo dateng pasar blonjo Leh ole nopo Jenang jagung Entok entok jenang jagung Entok entok jenang jagung Entok entok jenang jagung Itu kalau liriknya dingkli ogla aglik Kalau di Jawa Barat Tadi kan perepet jengkol Itu liriknya ini Perepet jengkol jajahean Kadempet kokkol jejeretean Eh jaja Eh jaja Eh jaja Eh jaja Nah kacira belum tahu ya lagunya Seperti apa untuk yang Jawa Barat ini Itu tadi adik-adik ya Permainan perepet jengkol dan dingkli ogla aglik Adik-adik nilai-nilai apakah yang terdapat pada permainan dingkli ogla aglik dan perepet jengkol tadi Nah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari permainan itu adalah Kebersamaan dan kekompakan antara sebuah tim Kan tadi harus berpegangan bersama lalu berdirinya dengan satu kaki Berusaha supaya kaki yang saling menindih itu tidak jatuh temannya Nah itu ada kebersamaan dan kekompakan Apakah permainan serupa Adakah permainan yang serupa dengan permainan dingkli ogla aglik di daerah kalian Jika ada apa nama permainan itu adik-adik Coba kalian tulis di kolom komentar ya Mainkan juga salah satu permainan tradisional itu bersama dengan teman-teman kalian Jadi jangan hanya bermain melalui gadget saja Tapi bermainlah bersama teman-teman kalian Keragaman sosial dan budaya di Indonesia ini menjadikan Indonesia kaya Sepatutnya kita mensyukuri keragaman dan keadaan negara kita Lagu berikut ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Ayo adik-adik coba kalian nyanyikan lagu yang berjudul Syukur Ciptaan Hamutahar ya Adik-adik bisa kan lagu ini Dari yakin ku teguh Hati ikhlasku penuh Akan karuniamu Lagu ini ya Kak Citra nyanyikan sepanggal saja Adik-adik bisa menyanyikan lagu syukur ini Ciptaan dari Pak Hamutahar Nah lagu ini bernada dasar C sama dengan La Lalu temponya adalah Andante Sustenuto Ini adalah temponya Apa judul lagu itu? Ya judulnya adalah Syukur Lalu siapa penciptanya? Ya penciptanya adalah Bapak Hamutahar Berikutnya Apa nada dasar yang digunakan? Nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan La Jadi nada awalnya diawali dengan Nadala Adik-adik Apa tanda tempo yang digunakan? Nah tanda tempo yang digunakan adalah Andante Sustenuto Nah apa itu arti dari tanda tempo tadi adik-adik? Nah Adante itu berasal dari bahasa Itali Yang berarti seperti orang yang berjalan Lalu kecepatan seperti apakah orang yang berjalan? Nah Sustenuto itu artinya terus menerus Jadi berjalan secara terus menerus Itu tadi adik-adik tempo dari lagu Syukur Bacalah syair lagu tersebut Bercerita tentang apakah teks lagu itu Nah lagu Syukur itu menunjukkan rasa terima kasih bangsa Indonesia Yang tulus kepada Tuhan yang memberikan tanah air Indonesia Lagu itu dimaksudkan sebagai pengakuan rakyat Indonesia Bahwa hanya disebabkan karena kebesaran Tuhan Dan kemurahan hatinya saja Bangsa Indonesia ini diberikan bumi pertiwi Maka ucapan syukur yang disembahkan kehadiratnya Mesti senantiasa dilakukan oleh semua anak bangsa Indonesia Itu tadi ya isi dari syair lagu tersebut Adik-adik pada pembelajaran 5 Adik-adik telah mengetahui lagu kampungku yang bertangga nada diatonis mayor Nah sebaliknya lagu Syukur ini bukan termasuk dalam diatonis mayor Tetapi termasuk dalam tangga nada diatonis minor Apa maksudnya dari tangga nada diatonis minor? Mari kita pelajari ya adik-adik Nah tangga diatonis minor itu memiliki interval atau jarak nada Itu satu, setengah, satu, 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 setengah, satu, satu Nah tangga nada diatonis minor itu ada bermacam-macam Salah satunya adalah tangga nada diatonis minor harmonis Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah Nah nada tujunya dinaikkan setengah Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor pada gambar berikut ini Nah ini ya adik-adik ya Kalian pasti tahu ini La ke Si itu jarak intervalnya satu Si ke Do itu jarak intervalnya adalah setengah Do ke Re satu Re ke Mi satu Mi ke Fa itu jarak intervalnya satu Fa ke Sol itu setengah Sol ke La itu jarak intervalnya adalah satu Nah kalau satu adik-adik biasanya akan utuh begini Kalau di tangga nada ya lingkarannya akan utuh Tapi kalau setengah itu berarti di tengah-tengah garis ini Itu pada tangga nada diatonis minor Lalu ciri-ciri dari tangga nada diatonis minor itu sebagai berikut Biasanya lagu diatonis minor itu digunakan untuk lagu yang bersifat sedih Lalu juga lagu yang kurang bersemangat Melodi lagu itu diawali dengan nada La Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Mi Lalu diakhiri dengan nada La Kalau kemarin diatonis mayor itu kan diawali dengan nada Do Tapi kalau diatonis minor diawali dengan nada La Secara umum lagu bertangga nada diatonis minor ini bersifat sedih dan kurang bersemangat Namun ada pula loh lagu yang bertangga nada minor yang gembira dan bersemangat Misalnya adalah lagu Ayam dan Lapeh dan Bungung Jumpa Nah kedua lagu ini akan kita pelajari nanti di tema 9 Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 sub tema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih.